Jalan Tembus Salaman Gunung Gindul Jalan Tembus Salaman Gunung Gindul baru-baru ini sudah diresmikan, terutama untuk urwas jalan Tawangalang. Jalan Tembus ini melewati beberapa tempat wisata, diantaranya ada beberapa candi. Setidaknya, ada tiga candi terdekat dengan jalan ini. Mau tahu apa asiat candi yang ada di sekitar jalan ini? Ayo, ikuti perjalanan saya menyusuri jalan ini menuju candi-candi tersebut. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Anwar Yaki di channel Ada Adventure Edi. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia dan tetap bisa jalan-jalan ya. Dan kali ini saya berada di versi pangan di Jalan Tembus Salaman Gunung Gindul. Ini dulu tepatnya di pertigaan telkom dulu teman-teman ya. Kalau ke arah sini itu ke arah nanti ke Aksitel Jalan Jogja Solo teman-teman. Dan kali ini saya akan membahas ada 3 candi yang paling dekat dengan jalan ini teman-teman. Jadi kalau kalian lewat sini bisa ke candi-candi tersebut ya. tapi nanti saya tidak ke candinya cuma menunjukkan jalannya aja teman-teman. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah juga, masih sudah kelihatan mataharinya. Tadi sempat mendungi teman-teman. Dan di sini kondisinya sudah terapas teraskal lulus ya. Nah untuk candinya ada 3 yang paling dekat dengan sini teman-teman. Dan yang pertama itu di Candi Mbokol. Nanti jalannya ini lurus ke sana terus ya. Terus candi yang kedua itu Candi Banyu Nipo sama yang ketiga itu Candi Iju teman-teman. Yang di atasnya tebing bregi teman-teman. Nah ini menuju ke arah Candi Mbokol teman-teman. Jadi untuk jalan yang baru itu ke sana ya. yuk kita ke sini dulu. Jadi ini jalur ke Candi Mbokol. Nah untuk ke Candi Mbokol itu jenengan nanti belok ke kiri sini ya. atau yang lurus sana juga bisa. Tapi biasanya itu yang ke sini yang ke kiri ini. Lokasinya itu ada di perbukitan Mbokol ya. di atas sana. Dan ini ada sekolah MBS Muhammadiyah Building School teman-teman. Ini ke kanan jentusannya yang jalan tembus tadi teman-teman. Nah oke teman-teman tadi ini jentusannya jalan yang baru ini ya. Tadi kan dari sana ya. Terus lewati MBS tadi. Jadi ada perempatan tadi belok kiri ke arah Bukit Mbokol itu nanti ke Candi Mbokol teman-teman. yuk ke Candi yang kedua di Candi Banyu Nibu teman-teman. Jadi untuk jalan tembus ini masih buntu ya. Karena masih ada tebing di belakang Candi Belakang tebing Banyu Nibu ini teman-teman. Kalau daerah sini mungkin teman-teman yang hobinya sepedaan atau lari-lari bisa dicoba di sini ya. Karena cukup asli juga. Nah ini nanti lewat tebingnya lewat sini ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini baru belum di gempur. Ayo ke Candi Banyu Nibu dulu teman-teman. tadi sebenarnya bisa langsung dari jalan yang dekat MBS tadi. Cuma saya pengen lewat sini teman-teman. Ini jalannya agak jelek juga ya. Moga nanti kalau sudah jadi itu nanti di di jalan-teman. Seperti ini juga untuk jalur track wisata tebing breksi jeep-jeep tebing breksi itu satu paket di Candi Banyu Nibu ini teman-teman. Seperti ini teman-teman kondisi jalannya ya maklum untuk track jeep cocok seperti ini ya. Nah ini teman-teman sudah sampai di Candi Banyu Nibu di depan saya ini ya. Nah ini teman-teman Candinya dan sebentar ya. Nah oke teman-teman ini suasana di pagi hari di tebing di Candi Banyu Nibu teman-teman dan ada beberapa anak-anak sekolah ya SD kalau nggak salah ini di kemah di sini teman-teman yuk kita lanjutkan perjalanan lagi untuk Candi yang ketiga di Candi Ijo teman-teman oke teman-teman kita kembali ke jalan utama di Jalan Tembus Sleman Bundung Idul tadi habis dari tebing Banyu Nibu bukan tebing tapi Candi Banyu Nibu tebingnya ini ya yuk kita lanjut ke ke sana tanggal 27 27 Januari teman-teman waduh lewat sungai nah ini nah ini jentusannya idulat jalannya jalan cantiju namanya ini ya atau jalan direksi yang dikenal nantinya jalan Tembus Sleman Gulung Kidul melintasi jalan ini tapi ke arah selatan jadi tidak melewati tebing breksi oke di depan saya ini sudah sampai tebing breksi teman-teman dan maksudnya belok kiri ini dan lokasi Candi Ijo masih lulus lagi kondisi jalannya cukup menajak tinggi jadi kalian harus ekstra hati-hati ya teman-teman dan bis besar dilarang ke atas sini ya teman-teman nah untuk Candi Ijo ini di teman-teman di depan saya ini sudah sampai di Candi Ijo jadi sekitar yang paling 1 kilo tidak ada kalau kesini kalau enak pagi-pagi seperti ini atau kalau tidak sore hari bisa lihat ini sunset nanti saya tidak masuk di depannya sini jadi lokasinya ini ada tempat tempat pagirnya ini sama warung-warung juga nah ini sudah sampai di Candi Ijo masih tutup sudah buka ini nah nah ini nah ini sudah sampai di Candi Ijo teman-teman tadi lewatnya di sebelah sana ya ya di sini 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 mundur jadi ini teman-teman tiga lokasi yang terdekat atau Candi yang terdekat di Jalan Tembus Sreman Gunung Kidul tadi yang pertama itu Candi Mboko Terus Candi Banyunipo Terus yang ketiga itu di Candi Ijo ini teman-teman dan lokasinya ini paling tinggi ya di area di Jogjakarta ini Candinya ini paling tinggi teman-teman bisa lihat kota-kota Jogjak di sana mungkin tidak banyak videonya tidak terlalu lama juga dari Candi Ijo ini saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah nonton video saya semoga bermanfaat jadi teman-teman kalau besok kalau jalannya sudah jadi mungkin bisa berwisata ke sini juga misalnya itu juga bisa ke tebing breksi atau ke wisata-wisata lainnya kalau naik ke atas sini itu sampai di obelik hills bisa ke mana itu guna api purba juga bisa relasi ini teman-teman yuk sampai ketemu di video-video selanjutnya ada kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati